Intro Menjadi sebuah bangsa yang besar dan merdeka, tentunya tidak akan terlepas dari perjuangan para pejuang kemerdekaan. Untuk itu, dalam mengenang jasa-jasa para pahlawan Indonesia yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan berdaulat serta sejarah pertempuran yang terjadi di Kabupaten Majene yang melibatkan bangsa Indonesia dan sekutu. Selebesmagazine.com Kepala Rutan Kelas 2B Majene, Syahrudin, Esos, SH, MH, turut hadir peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023 tingkat Kabupaten Majene. Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-78 Tahun 2023 dengan tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan, Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Bertempat di Pendopor Rujab Bupati Majene Kabupaten Majene, Pelaksanaan Upacara Bendera dalam Rangka Peringatan Hari Pahlawan ke-78 Tahun 2023 terlaksana dengan khidmat. Wakil Bupati Majene, Aris Munandar bertindak sebagai Inspektur Upacara dan menyampaikan amanat serentak dari Menteri Sosial, Tri Risma hari ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2023. Rangkaian berjalan seperti upacara pada umumnya seperti pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila dan UUD 1945. Pada tahun ini, ada satu rangkaian acara khusus untuk peringatan Hari Pahlawan 2023 yakni penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada jajaran veteran. Di hari pahlawan ke-78 ini, melalui renungan yang mendalam, kita menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa seperti tanah yang subur. Hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral, ucap Aris Munandar sebagai Inspektur Upacara. Sebagai salah satu Kepala UPT Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulbar, Karutan Syahrudin turut mengapresiasi jajaran pemerintah daerah Kabupaten Majene yang telah berupaya menggelar upacara dan menjadi sarana penyampaian pesan semangat perjuangan momentum Hari Pahlawan. Pesan-pesan yang disampaikan mengajak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Pesan Karutan Majene Marasidin sebagai pimpinan kantor wilayah jajaran Menkumham Yasonaha. Laoli juga menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang selalu turut berkontribusi dalam peringatan Hari Nasional. Hari Pahlawan ke-78 Tahun 2023 berjalan sebagaimana mestinya sebagai wujud motivasi dan pembangkit semangat meneladani para pahlawan untuk terus bersinergi dalam melayani masyarakat sehingga terwujud kementerian hukum dan HAM yang semakin pasti dan berakhlak. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 Tahun 2023 terlaksana dengan aman, lancar, dan kondusif. Demikian Mustafa Kamal dari tim Celebes Magazine Kabupaten Majene memberitakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe! Celebes Magazine, oke! Daaah!